Kami berharap bahwa waslu untuk tegas, gak kunduh juga kami harus mengawasi. Kalau memang sudah ada tipikal terjadi tindak pidana, ya jangan kemudian ada kepentingan. Kediri melihat situasi ini menjadi kemudahan kami selaku advokat tenaga hukum yang murni ingin agar 01 dan 02 berkonstitasi dalam pirkada Jawa Tengah ini secara fair dan taat hukum. Nah mari kita evaluasi fakta yang dari data empirik yang sudah disampaikan oleh bahwa waslu tadi. Itu menjadi suatu warning bahwa persoalan pilkada Jawa Tengah kali ini ada faktor yang bertindak bersifat melawan hukum. Dan sudah ada proses yang dilakukan oleh bahwa waslu. Ini menjadi catatan kami bahwa kami kesini ternyata kegundaan kami terjawab. Dari data-data lapangan yang kami punya banyak sekali itu, memang fakta itu kades itu terlibat. Dan 01 tidak pernah melibatkan kades atau siapapun dalam konstitasi politik juga ada ini untuk kepentingan 01. Artinya bahwa hukum kami tegakkan sebagaimana mestinya. Dan itu telah dilakukan. Maka kemudian kami berharap bahwa waslu untuk tegas. Gak kundu juga kami harus mengawasi. Kalau memang sudah ada tipikal terjadi tindak pidana, ya jangan kemudian ada kepentingan, saya tidak bicara lebih daripada itu. Tapi ada kepentingan politis yang punya tujuan lain terhadap penegakan hukum. Kalau begitu terus sampai kapan kita mau berjalan sesuai dengan keadilan. Hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari tim kuasa Hukum Paslon 1, yaitu soal penanganan pelanggaran. Yang prinsipnya kami sudah lakukan sesuai dengan prosedur dan juga regulasi yang ada. Nah terkait jumlah, teman-teman sudah tahu semua dari penjelasannya. Yang prinsipnya kami sangat berterima kasih adanya audiensi ini. Dan dari sisi tugas dan mewenang kami sebagai bahwa waslu, yaitu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah itu saja kira-kira yang ingin kami sampaikan kawan-kawan dari media. Terima kasih. Tadi belum melaporkan. Terkait pelaporan sampai sejauh ini memang dari tim kuasa Hukum Paslon 1 belum ada yang masuk. Kalau yang satu laporan tadi Pak? Yang satu laporan terkait? Tadi yang menunjukkan surat wastu. Oh Sukoharjo. Baik, Sukoharjo itu sudah kami tindak lanjutin, yaitu dari kemenangan bawah waslu Sukoharjo. Itu sudah dilakukan rekomendasi terkait jugaan netralitas kepala desa. Dan sudah kami diteruskan ya, diteruskan ke BKN. Bupati. Bupati maksudnya. Sama Bati juga ya Pak? Apa? Bati juga ya Pak? Bati sudah di dendam. Bati sudah juga. Jadi memang sudah kami lakukan penelusuran karena sifatnya administratif. Mungkin melanggar juga netralitas. Seperti apa sih Pak? Benturnya apa? Benturnya pelanggaran netralitasnya itu yang sudah diadak lanjutin? Kalau netralitas itu adalah misalkan, ini misalkan keperpihakan, dia tidak netral mendukung salah satu secara terbuka, kemudian ikut serta di dalam, aktif di dalam kampanye misalkan, terus mengajak orang lain juga ikut misalkan deklarasi, kemudian ikut mendukung salah satu password yang memang harusnya itu netral. Dan itu termaktub di dalam pasal 69 undang-undang sepuluh juga. Jadi netralitas terkait hal itu. Kalau di sekolah harga itu bentuknya? Bentur sanksinya apa Pak? Kalau menstreanya itu di sana, kemudian kalau apa tadi jugaannya adalah dia keperpihakan. Sanksi? Aktif. Sanksinya apa? Sanksinya apa? Kalau terbukti. Sanksinya kalau terbukti itu kan nanti dari Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Jadi saat ini kami sedang menunggu hasilnya apakah itu sesuai dengan tindak lanjut dari sana. Apakah itu ringan sedang itu kewenangannya dari Bupati tersebut. Terima kasih telah menonton. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya.